Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Halo kakek jawab Assalamualaikum Kita yang jawab Waalaikumsalam Oh iya namanya juga orang tua Wah ini dengan siapa Gak tau oh yaudah Kakek ngomong kita jawab Jangan kakek ngomong jawab Kakek ngomong jawab Nanti kakek percuma gak bertemu dengan kita Kita sepertinya gak diajak bicara Ada apa ya Ada apa ya Kan ini tempat saya ini ruangan saya ini kantor saya Oh iya Ini ayah saya Halo Ini Lu siapa sih Gak Aku anak ayah Ini anak saya mau nyari anak saya sama cucu Cucu Ini anak saya Cucunya dimana Cucu Maksudnya cucu grand daughter kan Iya Bukan cucu Bukan cucu Anaknya kakaknya dia Udah gak apa-apa kan jadi cucu gue juga Boleh boleh Ada apa ya Mohon maaf kayak ini Pake klakson buat apa ya Ini kalo lagi jalan Ada orang lewat Atau mobil tinggal kode Gitu Gitu Berapa lama orang mesti kakek nyebrang nih Kalo ckling ckling gitu Gak kan mobil nih Mobil lewat Kan mau nyebrang nih Nah mobil tuh terus aja kesana Atau Atau Ya lo mikir Ini cuma segini Masa bisa nyetopin mobil Ya kalo kada guru aja Kenapa dipake kek Ini tuh relaksasi usus orang tua Oh Kita berasa Dimana gitu Coba Jadi healing Terapi healing gitu Terapi Kayak aku puntur Iya Aku puntur Kamu Tidak Kok sekali doang Gak bisa Karena ini kan gue yang punya Sekali juga sih Udah lu pulen yuk Iya ya udah Ini mau ngajak Ini anak Kalo dia kerja disini Gue gak ada temen Loh Jangan gitu dong Kok jangan gitu anak-anak gue Tapi dia belum selesai wawancara Engga usah wawancara Engga usah wawancara Wawancara Ini gak boleh kerja sama kakek Yang urus kakek siapa Iya Kok gak apa-apa dia kerja disini Tapi dia yang urus kakek Heeey Engga gak gak Sekali kali kakek diurus sama bule Kakek emang Emang nenek kemana kek Udah gak ada nenek Kemana Ditelan buaya Ditelan buaya Kek Udah Gak apa-apa aku kerja disini Ada kau yang kurus kakek Siapa Tuh 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 Gak mau Gak 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 begini mah Di tempat gua pada nempel Di nempel Maksudnya dia suka ada dimana-mana Gitu Tapi kan yang penting bisa ngerawat kakek Heeey Lu mau kerja Kalo lu kerja gua sama siapa Gua hidup sendiri Penyakit gua udah pada ngumpul pada reuni Mau gimana coba Udah deh pak saya gak jadi kerja deh pak Yang urus siapa Tuh Padahal masih ada tempat yang tersisa untuk anda Tempat apa Untuk bekerja disini kek Udah gak usah Ini anak gua lu gak usah ngatur hidup gua Ayo Nah kalo jelaskan Milen Kepada kakek ini bahwa Sebenernya potensi anak itu sangat luar biasa bisa bekerja di tempat kita Kakek Your son No no i mean your daughter Gak dengar gua kan budak Oh iya Bada depan sini Heeey Apa Kakek Your daughter Is so smart Aku dengaran gimana ya Kurang deket Kurang deket ya kek Iya Kakek Maksudnya ini Umat apa Anaknya itu sangat pintar Iya Ya iyalah Orang bapaknya gua Gua juga pintar dulu Kakek guru ya dulu Guru Guru apa kek Silat Ya kan maksudnya Guru Sudah gitu aja kek Sekarang keputusan harusnya ada di tangan anak kakek Kakek jangan mau intervensi anak kakek dong Anak kakek kan yang berkarir So coba dulu Mau apa lagi Dia mau kerja dimari jadi apa Bisa apa dia Sekolah juga dia menyampe gerbang Balik lagi Elizabeth Caroline Manning Ya Saya kasih pilihan Apakah kamu Kok jadi Elizabeth Emang namanya kan itu kek Emang namanya kan itu kek Masa lupa sama anaknya Emang nama lu Elizabeth Elizabeth Emang lu turunan mana Inggris Inggris Orang gua aja turunan cara sepangeran Inggris lu Mengecam pendidikan bertahun-tahun Sekolah tinggi-tinggi Ingin mengejar karir Karir di depan mata akan anda raih Tetapi Anda diberikan pilihan untuk mengurus kakek anda Oh Oh Coba lu jalan lagi Coba coba Kok bunyi Oh Berarti Ininya bukan sepatunya Coba coba Apa aja bunyinya sama Kan dia pakai sepatu Gua senar Kok sama Nah sekarang coba di yang jalan Ayo jalan Ntar gua banting dari sini Udah 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 Pak Yusuf Udah Oke oke Baik Pulang aja udah Oke sebelum pulang kek Ijinkan saya Satu perbitaan untuk Anak kakek Oke Apa Oh itu Belong Di CV nya saya melihat anak kakek pandai sekali bernyanyi Hah Ijinkan saya Untuk menutup Interview ini dengan Melihat anak kakek bernyanyi Oke Dan ingat pesan saya kek Iya Dan buat semuanya Pesan apa lu ketopran Bukan Ada kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan Oke silahkan Sebagai seorang HRD Ingat Walaupun kita Bekerja keras Oh Walaupun kita Tidak Makanya jangan nyonteng Walaupun kita Bekerja keras Yang terpenting itu adalah Kerja dulu Eh keras dulu Baru kerja gitu Oh ini beda Awas Ngapain Mau Di tombol Di tombol Tak suka Lagian Siapa yang ditemukan itu sih Enggak Enggak Gua ingat zaman dulu Waktu SD Iya Pakai pestol-pestolan Dapet agar-agar Ini kan orang Ingat misalnya saya terakhir sebelum menaksikan bakat dari anak anda Iya Ingat gak nih Ingat ya Kerja keras Akan mengalahkan bakat Asal Bakat itu sedang tidak bekerja Hehehehe Kurang 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 Ini balik bawah nih Oh Nah gue anggu aja Nih baru benar nih Apapun pekerjaannya Akan terasa ringan Apabila tidak dikerjakan Hehehehe Hehehehe Tersambut pernafian Caroline Elizabeth Mendeng Nyanyi 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 Hapi pulang habis nyanyi ya Ya Eh kamu udah Hanya satu yang tak mungkin Kembali Hanya satu yang tak mungkin Hanya satu yang tak pernah terjadi Hanya Teramat berarti di hatiku selamanya Teramat berarti di hatiku Selamanya Selamanya Kau Lakika Sekaralan Lili Terima kasih.